Apa yang kita harus lakukan sekarang? Kita akan memulai kontennya dulu Yes, konten Dari segala seminar atau workshop digital marketing yang aku ikutin Sebenernya aku bisa menarik satu kesimpulan Gimana caranya kita bisa meng-create konten yang shareable Atau penarik untuk dibagikan sama orang-orang Oke, simple banget kayaknya Padahal enggak Kita akan belajar bareng-bareng Sebenernya konten ini secara teknik Ada beberapa komponen yang harus kita ulik gitu Pertama adalah foto atau videonya Aku pakai beberapa software untuk bikin foto atau video konten Buat Instagram bisnis aku Ada yang nanyain juga Gimana sih caranya hashtag itu biar berfungsi dengan baik Dan enggak nyampah gitu di postingan kita Pertama biasanya aku riset dulu apa sih Hashtag-hashtag yang kayak populer dan berkaitan dengan company aku Atau postingan aku lebih spesifiknya Hai semuanya It's Irla Welcome back to my youtube channel Selamat datang di bisnis bareng Irla Seperti yang kalian lihat di judul Hari ini kita akan ngobrolin tentang Instagram marketing But why Instagram marketing? Karena yang pertama Yang menurut aku itu Instagram itu Zaman kayak most popular platform Buat kita sendiri Entah itu Untuk Entah itu seseorang Entah itu produk Apapun Atau company apapun Kita lihat Instagram accountnya dulu Ya enggak sih Terus yang kedua adalah Kita yang pemula di bisnis Jadi cocok banget Cocok buat marketing Karena Karena sangat low budget banget Bahkan gratis Jadi enggak ada alasan lagi Buat enggak ngelakuin online marketing Dan yang ketiga adalah Gue sukanya Instagram ini Cukup simple untuk dipelajarin Dan data-datanya cukup akurat Jadi kalau teman-teman mau ngukur Effectiveness dan efisien dari Digital marketing yang kalian lakuin Instagram adalah jawabannya Oh makanya dengan ilmu aku yang sebenarnya itu sangat Masih sangat basic Ilmu nya masih dikit Tapi aku tetap sangat semangat Untuk share ke teman-teman semuanya Teman-teman harus tahu dulu Yang pertama Produk kalian Storynya apa Dan siapa sih sebenarnya target market kalian Yang kedua adalah Disini teman-teman yang Udah nonton Aku harapin kalian Mempersiapkan branding package Untuk company kalian masing-masing Mulai dari merek kalian apa Logonya seperti apa Terus mode colornya seperti apa Yang ketiga Yang harus di prepare adalah Account Instagram kalian juga dong Pasti Aku harapin Teman-teman udah mengubah Account kalian Dari Personal Account Jadi Business account Lain udah jadi Business account Aku harapin teman-teman kalian Sudah Mengikuti template Account Instagram Ada beberapa komponen gitu ya Mulai dari username-nya Logonya Terus Apa sih Keyword dan description Yang mau kalian kasih tahu Intinya adalah Ketika orang datang Orang tuh ngerti Kalian tuh sebenarnya Jualan apa sih Terus Kalau mau ngontak kalian tuh Caranya Kayak gimana Semuanya tuh Ada di description Account Instagram kalian Dan yang suka Orang lupa juga Dan yang penting juga Adalah Story highlight Account Instagram kalian Jadi Zaman sekarang itu Story highlight Itu udah bisa Jadi kayak Website kalian Disini kalian bisa Memuat banyak banget Informasi detail Yang Yang customer Kalian harus tahu Secara lebih Sistematis Dan lebih rapi gitu ya Dan Lebih teratur Disini kayak contohnya Instagram Labuan .id Pakainya Ya Followers-nya Belum terlalu banyak Tapi I'm working on it Jadi Aku taruh Testimony aja Di highlight Ya Highlight Jadi Testimony customer Terus Product apa Yang aku Masukin Di highlight ini Udah bisa Mendeliver Banyak banget Informasi Apa yang Kita harus lakukan Sekarang Kita akan Memulai Kontennya Dulu Yes Konten Dari segala Seminar Atau Workshop Digital Marketing Yang aku Ikutin Sebenernya Aku bisa Menarik Satu kesimpulan Gimana caranya Kita bisa Meng-create Konten Yang shareable Atau Penarik Untuk Dibagikan Orang Dibagikan Sama orang Oke Simple banget Kayaknya Padahal Enggak Kita akan Belajar Barang-barang Aku juga Masih belajar Kok Jadi Maksudnya Konten Shareable Itu Kayak Gimana Sih Kak Aku Kasih Contoh Disini Konten Arief Muhammad Jadi Dia Kayak Simple Banget Dia Nge-post Satu Foto Yang Isinya Tuh Tau Kan Voucher Gosok Gitu Di Dalamnya Ada Nomor Sebenarnya Kalau Di Input Kalian Bisa Dapat Pulsa Gitu Dia Nge-post Ini Dan Ngebuat Banyak Banget Audience Dia Atau Followers Dia Itu Ngetag Ke Temen-temen Nah Hal-hal Kayak Gini Yang Dinamakan Shareable Content Kalau Misalnya Kalian Pengen Audience Kalian Itu Makin Luas Lagi Pengen Followers Bisa Nambah Enjajemen Bisa Nambah Bikin Konten Shareable Itu Tadi Sebenarnya Konten Ini Secara Teknik Ada Beberapa Komponen Yang Harus Kita Ulik Gitu Pertama Adalah Foto Atau Videonya Aku Pakai Beberapa Software Untuk Bikin Foto Atau Video Konten Buat Instagram Bisnis Aku Simpelnya Sebenarnya Kalian Bisa Pakai In Shot Kalian Bisa Dari Handphone Atau Kalian Kalau Lebih Serius Lagi Kalian Bisa Pakai Photoshop Setelah Kalian Selesai Proses Editing Ini Penting Atau Enggak Sebenarnya Untuk Membuat Konten Itu Rapih Di Feed Instagram Kalian Belum Kalian Post Di Instagram Sekarang Masalah Caption Nah Gimana Cara Membuat Caption Nah Kuncinya Cuma Satu Kita Disitu Dituntun Untuk Bisa Menjadi Seorang Storyteller Bisa Cerita Sesuatu Dibalik Foto Atau Video Kalian Post Disini Aku Enggak Cuma Sekedar Bilang Oh Kalau Mau Experience Seperti Ini Link Disini Tapi Disini Aku Mencoba Bangun Sebuah Cerita Gitu Terus Yang Komponen Ketiga Ketiga Itu Foto Caption Yang Paling Penting Nah Masalah Hashtag Gimana Cara Cari Hashtag Jadi Biar Nggak Nyampah Gitu Ada Yang Nanyain Juga Gimana Caranya Hashtag Itu Biar Berfungsi Dengan Baik Dan Nggak Nyampah Gitu Di Postingan Kita Pertama Biasanya Aku Reset Tulu Apa Hashtag 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 Kaya Populer Dan Berkaitan Dengan Kapan Aku Atau Postingan Aku Lebih Spesif Ya Disini Cara Carinya Sebenarnya Gampang Banget Cari Di Instagram Beberapa Hashtag Yang Kira Kira Cocok Kalian Lihat Sebanyak Apa Si Audiens Yang Pakai Hashtag Hashtag Itu Kalian Bikin Listnya Atau Daftarnya Setelah Dilist Atau Daftar Terus Kalian Ranking Data Data Mana Aja Si 10 Sampai 20 Hashtag Teratas Yang Mau Kalian Pakai Nah Biar Nggak Terlalu Nyampah Banget Di caption Itu Nah Gimana Sekarang Kalian Sudah Memiliki Gambaran Sedikit Gitu Ya Instagram Marketing Ini Sebenarnya Aku Sudah Mengupas Dari Awal Dari Kita Targeting Branding Dan Lain Lain Sampai Konten Semoga Berguna Buat Teman Teman Semuanya Dan Aku Tau Pasti Masih Ada Dari Kalian Bingung Atau Mungkin Jadi Muncul Banyak Pertanyaan Kalian Bisa Banget Taruh Pertanyaan Kalian Di Kolom Komentar Kalau Kalian Mau Cepet Kalian Bisa DM Instagram Aku Karena Kita Ngebahas Instagram Marketing Jangan Lupa Follow Instagram At Lambuana Saling Support Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye 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 Bye